ini nyambung nanti teman-teman kita akan lihat ada ayatnya juga ini yang saya lagi pelajarin banget lebih tepatnya khawatir itu sebenarnya ada hubungannya sama cinta kita sama Tuhan nanti kita akan bahas tentang itu sih nah ini juga hari ini saya mestinya gak akan panjang saya gak tahu yang saya gak ngukur tapi yang jelas ini kayaknya benar-benar cuma hari ini bukan kotbah ya kayaknya ya bahkan ini kayaknya saya cuma sisipin catatan galian hasil galian alkitab saya buat teman-teman gitu nanti saya udah tulis lengkap gitu jadi teman-teman bisa lihat catatan-catatan per ayat kita akan bahas Matius 6 ayat 25 sampai 34 jadi hari ini kita cuma bahas 10 ayat aja lebih tepatnya tapi satu persatu ayatnya kita akan gali gitu ya jadi makanya cuma itu ya cuma galian doang saya cuma akan sharing catatan-catatan kotbah saya tapi nanti ada satu yang mungkin agak panjang dikit kali ya tentang ini tema ini ya jadi teman-teman fokus dari awal karena cuma 10 ayat jadi pastikan teman-teman ngertiin dari awal karena kalau kelewat satu ya itu sampai belakang nanti kita bisa ngerti jangan-jangan ya pertama teman-teman kita bahas dulu ini saya selalu ngajak teman-teman kita tahu bahasa aslinya ya khawatir itu bahasa Yunaninya itu merimnau ya artinya menjadi cemas kata perhatian memikirkan terbagi atau teralihkan pikirannya nah atau bahasa Inggrisnya distracted nah sebenarnya kalau teman-teman tahu kata distracted atau kata distraction distraction itu lebih ke pengalih perhatian distracted itu lebih ke kata ini ya kata apa ngomongnya kata kerjanya gitu ya teralihkan pikirannya mengalihkan pikiran gitu kita jadi pikiran kita teralihkan nah sebenarnya kata distraction itu menurut saya kalau di bahasa Indonesia itu kayaknya gak ada kata Indonesia yang pas buat ngertiin kata distraction jadi sebenarnya saya juga gak tahu gimana tuh jelasin kata distraction tapi kayak kira-kira gini lah ketika saya misalnya kita lagi bikin ujian matematika gitu ya kita lagi bikin ujian matematika pikiran kita ke distract sama wah abis ini gue mau ketemu pacar gue nih abis ini gue mau ketemu siapa nih abis ini gue harus makan apa nih kayak gitu itu namanya distract gitu teralihkan pikirannya tapi sebenarnya bukan teralihkan pikiran ya terapa ngomongnya terganggu gitu ya jadi ada yang mengganggu pikiran kita sampai fokus kita tuh keubah nah itu bahasanya apa tuh saya ngatuh Indonesia kayaknya gimana ya tapi distraction tuh begitu jadi khawatir itu ternyata berhubungan sama distraction sebenarnya ada satu cerita yang bagus gitu ya jadi ada satu ibu-ibu satu ibu-ibu tuh dia kayaknya sering khawatir banyak banget hal yang dikhawatirin tuh banyak banget hal yang dikhawatirin sampai akhirnya dia ngobrol sama seorang pendeta pendeta ini akhirnya kasih dia box kotak box gitu ya box box kayak box box apa ngomongnya box box apa ngomongnya box dana sumbangan gitu yang kotak tapi ada lobang kecil buat masukin amplop gitu tau ya teman-teman ya box yang cuma ada lobang kecil buat masukin kertas lah gitu nah jadi si pendeta ini bilang ibu ibu kan suka khawatir ya khawatirnya banyak banget lagi nah ketika ibu khawatir ibu tulis di kertas kekhawatiran ibu itu apa terus ibu masukin ke box ini udah gitu aja ya jadi kasih PR begitu setiap kali khawatir tulis di kertas terus dimasukin ke dalam box itu ke segel gitu ya boxnya ya nah akhirnya ibu itu aku ini tuh selama 3 bulan gitu ya selama 3 bulan dilakuin setiap kali dikhawatir dicatat dimasukin ke box segel itu nah 3 bulan kemudian si pendeta ini suruh ibu ini bawa boxnya ke dia bawa boxnya ke dia terus segelnya dibuka terus pendeta ini bacain hasil apa tulisan ibunya yang ditampung selama ini di box itu dan satu pun gak ada yang kejadian ya dari ditulis sampai 3 bulan dicek itu gak pernah ada yang kejadian khawatiran ibu ini jadi intinya apa teman-teman intinya terkadang itu kita suka khawatirin hal-hal yang mungkin 3 bulan lagi aja gak kejadian gitu ya baik gak sih ini bulan apa sih bulan Mei gitu ya bulan Mei kan berarti 3 bulan lagi Agustus gitu kadang-kadang kita khawatir oh nanti ini gimana nih ini gimana nih padahal nanti pas sampai Agustus mungkin itu gak ada kejadian apa-apa gitu jadi ternyata itu ya apa kekhawatiran itu buang-buang waktu lebih tepat ya gak ada hal yang bisa kita ambil positifnya dari khawatir ya justru kalau punya waktu buat khawatir pakailah itu buat bedoah ya teman-teman pakai buat bedoah nanti kita akan bahas juga waktu doa segala macem nah jadi semoga cerita tentang ibu-ibu itu bisa membuka sedikit pikiran teman-teman kalau ya itu ya kadang ada psikolog yang bilang juga manusia itu suka khawatiran hal-hal yang sebenarnya gak bakal kejadian gitu ya kayak ibu itu gitu ya 3 bulannya gak kejadian mungkin 1 tahun pun gak kejadian gitu ya kita akan lihat makanya Tuhan Yesus ngajarin apa sih dan mungkin ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini udah udah dibahas ya dari 2 minggu sebelumnya minggu lalu juga dibahas minggu lalu sebenarnya lebih dilukas sih ya tapi ya itu paralel sama Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini kita akan bahas ayatnya satu persatu ya teman-teman nanti ada ayat saya kasih catatan poin-poin penting dari ayat itu kayak gitulah kita bahkan bakal kayak lebih Bible study lah kita baca sama-sama Matius 6 ayat 25 karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian ini sebenarnya ayatnya mungkin simple tapi kalau kita mau gali ada hal yang cukup menarik dari situ ya teman-teman pertama teman-teman khawatiran itu dapat jadi sebuah penyakit khawatiran itu dapat jadi sebuah penyakit Tuhan Yesus tahu manusia itu bisa khawatir makanya disuruh jangan khawatir menariknya juga teman-teman ada kata jangan jangan itu berarti perintah larangan larangan itu jadi perintah lu gak boleh ya khawatir kaya kira Tuhan Yesus ngomong kayak gitulah lu gak boleh ya khawatir karena khawatir itu dapat jadi penyakit karena manusia itu kan suka lucu ya kita khawatirin hal-hal gak penting kadang-kadang kita oh nanti kalau kita lagi kerja nanti siang kita makan apa nih nanti malam kita makan apa nih atau kadang-kadang jaman-jaman tuh orang ngepost di Instagram langsung khawatir gitu ya oh nanti kalau gue ngepost like gue berapa nih janya like-nya cuma kurang dari 10 lagi nah hal-hal kayak gitu kita kadang-kadang suka khawatirin hal-hal gak penting sebenarnya itu ya tapi makanya khawatir itu bisa jadi berlebihan dan bahkan ada penyakit ya ada penyakit apa namanya anxiety ya anxiety terus itu bisa jadi penyakit mental kebanyakan kalau penyakit fisik kalau kita khawatir berlebihan yang biasanya paling sering kejadian itu lambung ya lambung nah papa saya kena tuh papa saya kena lambung karena emang suka khawatir hal-hal yang sebenarnya gak perlu dikhawatirin gitu ya lambungnya kena dan akhirnya ya sampai mau nelen sesuatu aja lambung asam lambungnya tuh naik gitu gak bisa nelen jadi yang muntah nah itu jadi kekhawatiran tuh bisa jadi penyakit bisa jadi penyakit orang bisa gak tidur juga teman-teman orang bisa gak tidur karena khawatir ya saya pertama kali gak tidur semaleman ya dari malam sampai pagi bener-bener gak tidur itu tahun lalu ya dimana saya waktu itu problem sama mantan saya waktu itu saya bener-bener gak tidur dari malam sampai pagi bener-bener itu saya merem mata saya merem udah ketutup matanya tapi gak bisa tidur cuma tutup mata aja gak ketidur lama sekali dari jam berapa tuh sampai pagi lah pokoknya saya gak tidur semaleman jadi kekhawatiran yang berlebihan ya itu jadi penyakit lucunya juga tenang khawatir teman-teman gak punya duit ya kalau kita gak punya duit kadang-kadang kita khawatir wah gak punya duit gimana nih segala macem tapi menariknya juga punya duit pun orang kaya pun itu bisa khawatir juga khawatir kekayaannya berkurang jadi lucu ya jadi tetap khawatir itu bener-bener sebuah apa ngomongnya kayak wabah gitu mungkin bahasa lebih lebaynya gitu kayak bisa jadi wabah itu gak kenal orang miskin gak kenal orang kaya bahkan orang kaya kadang-kadang khawatirnya bisa lebih parah daripada orang miskin gitu orang miskin kayak bahagia bahagia aja hidupnya orang kaya tuh kesannya wah kalau rugi berapa persen dari itunya ya kayaknya udah kayak udah stress banget lah saya pernah ketemu beberapa orang kaya yang jadi sampai operasi lah sakit parah sampai operasi karena kekayaan gitu dan teman-teman kita harus tahu juga bukan suatu larangan kita mengantisipasi masa depan dengan membuat rencana ya Alkitab mendukung itu ya itu ayat-ayat bisa teman-teman baca sendiri ya tapi kita harus menghindari sesuatu kekhawatiran yang berlebihan ya jadi Tuhan Yesus gak pernah bilang jangan khawatir ya gak usah makanya gak usah kerja gak usah pikiran apa-apa udah duduk tenang aja gak ada tuh hayat kayak gitu ya nah itu kita tetep kerja Paulus pun kerja gitu ya makanya tapi gak ya mungkin di umur kita teman-teman udah umur saya harusnya disini kebanyakan ya setidaknya udah 15 tahun ke atas lah mungkin ya 15 tahun ke atas maksudnya gak perlu dijelasin lagi kita tuh bisa planning kita bisa merencanakan sesuatu tanpa kita harus khawatir ya bener ya kita bisa merencanakan sesuatu tanpa harus khawatir ya itu jadi bukan hal yang wow lagi dan kita harus tahu jadi rencanakanlah tetap tapi jangan khawatir apalagi khawatiran berlebihan terus nah ini tadi ayatnya ada itu ya mungkin yang ini yang lebih kita harus gali artinya apa sih maksudnya kehidupan dan tubuh kok lebih penting daripada makanan dan pakaian karena gini teman-teman kehidupan itu kan kita makan itu supaya hidup gitu ya kita makan itu supaya gak mati kelaparan nah sekarang kita udah punya hidup itu nah Tuhan kan yang kasih kehidupan kita kita masih nafas sampai saat ini ya karena Tuhan kasih kita nafas gitu masa sih ketika Tuhan udah kasih kita nafas Tuhan malah gak pelihara kita dengan makanan gitu ya makanya saya dulu sempat ditanya waktu itu ya pernah ada ya gitu apa ngomongnya bercandaan gitu tapi saya gak jawabnya serius gitu kamu gak takut mati kelaparan kalau kamu ikut Tuhan segala macem nanti segala macem gak pernah saya takut kelaparan mati kelaparan gitu ya saya gak pernah takut terus ditanya lagi kalau misalnya kamu benar-benar sampai gak bisa makan benar-benar misalnya nih kamu sampai ke titik dimana kamu gak dapat makanan apa-apa kamu makan gimana saya bilang ya puasa gitu ya puasa terus ditambah lagi ya kalau misalnya kamu benar-benar gak dapat makanan sampai sebulan gitu kamu puasanya gimana gitu ya saya bilang ya mati ya mati gitu tapi maksudnya apa saya bilang begitu ya saya gak yakin Tuhan yang saya sembah akan biarin saya mati kelaparan dengan konyol ya teman-teman ya saya gak percaya sih Tuhan saya itu aduh masa sih kalau emang misalnya saya mati kelaparan karena Tuhan saya gak bisa kasih makan ya mendingan saya ngasih ikut Tuhan aja gitu masa Tuhan saya semiskin gitu sih kata pencipta alam semesta kasih makan saya aja gak bisa gitu ya ketika saya lakuin emang hal-hal yang jadikan hendak Tuhan maksudnya saya gak pernah lakuin kelaparan gitu dan saya gak pernah yakin akan kejadian hari dimana saya mati kelaparan karena Tuhan gak bisa kasih saya makan itu menurut saya gak mungkin dan itu emang Tuhan Yesus yang ngajarin yang gak usah takut makan jadi Tuhan Yesus saya udah ajarin kenapa kita takut makan jadi intinya Tuhan itu kasih kita nafas makanya Tuhan pasti akan kasih kita makanan sama Tuhan kasih kita badan masa sih Tuhan yang kasih kita badan gak kasih kita pakaian intinya apa intinya adalah nafas dan badan itu lebih lebih penting lebih besar lebih besar daripada makanan dan pakaian makanan dan pakaian kayak tambahan kita juga harus ingat Tuhan Yesus juga ngajarin prinsip setiap perkara kecil nanti akan dipercayakan perkara besar nah itu sama maksudnya apa kita bisa balik sebenarnya berarti orang yang bisa melakukan perkara besar sebenarnya dia juga setia di perkara kecil sama Tuhan kita juga begitu Tuhan kita lakukan perkara besar masih sih perkara kecil aja gak bisa Tuhan udah kasih kita kehidupan Tuhan udah kasih kita badan yang mana itu lebih susah daripada siapin makanan dan pakaian nafas sama badan kan siapinnya lebih susah daripada makanan sama pakaian maksudnya Tuhan yang udah siapin nafas dan badan kita gak bisa siapin kita makanan dan pakaian maksudnya itu jadi lebih ke situ sih teman-teman ya kalau kita bisa diberi kehidupan berarti Tuhan bisa pelihara kita dengan makanan kalau kita bisa diberi tubuh ya Tuhan juga bisa beri kita pakaian jadi intinya itu sesuatu yang lebih penting bisa dikerjakan Tuhan apalagi yang kalah penting ya bukan gak penting ya apalagi yang kalah penting jadi Matis 6 ayat 25 ngomong gitu lanjut Matis 6 ayat 26 pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu nah ini lebih gampang dimengerti masih ya tapi kita juga akan bahas ya pertama teman-teman burung itu gak pernah melakukan pekerjaan petani ya gak pernah petani itu pasal pekerjaan petani yang itu menabur menuai memenuhi lumbung burung itu gak pernah lakukan kerjaan itu tapi tetap diberi makan oleh Tuhan itu menariknya dia gak bekerja tapi diberi makan oleh Tuhan dan kalau kita mau fair-fairan gitu ya teman-teman binatang itu gak mungkin lebih penting daripada kita anak-anak kalah saya gak tau teman-teman disini ada yang punya binatang peliharan atau gak gak ada larangan untuk memelihara binatang peliharaan setau saya di Alkitab sih sejauh yang saya baca Alkitab sih belum ada ya larangan buat punya binatang peliharaan tapi kalau prinsip saya pribadi sebenarnya saya kurang setuju kita mengeluarkan uang untuk memelihara binatang tapi kalau teman-teman mau pelihara binatang silahkan gak apa-apa ini prinsip saya pribadi aja karena ya setelah saya lihat pas covid gitu banyak orang susah makan segala macem tapi yang orang-orang kaya tuh anjingnya bisa makan lebih mahal dibandingkan manusia gitu ya saya jadi kayak ah masa sih kita harus pelihara binatang kenapa kita gak adopsi anak yang kelaveran bisa segala macem tapi itu prinsip saya ya kalau teman-teman mau pelihara binatang silahkan tanya Tuhan lah tentang itu tapi poin saya bukan tentang binatang peliharaan tapi anggap lah kita punya bilatang peliharaan kita punya bilatang peliharaan terus kita dan orang tua kita ya kita tinggal memiliki bilatang peliharaan terus kita ada di musim kekeringan gitu ya musim kelaveran pas orang tua kita dapet makanan masa sih orang tua kita akan bilang ke kita eh nak lu jangan makan dulu ya biar binatang kita dulu yang makan lu mati kelaperan gak apa-apa binatang peliharaan kita nih gak boleh mati kelaperan orang tua gila mana yang akan ngomong kayak gitu gitu ya mestinya kalau orang tua normal dia kan pentingin anaknya lebih dari apapun binatang mati ya mati aja yang penting anak gue jangan mati mestinya hati orang tua intinya apa teman-teman intinya itu ya binatang itu gak mungkin lebih penting daripada anak-anak Allah gak ada orang tua normal yang akan biarkan binatang piarannya hidup tapi anaknya dibiarkan mati kelaperan gitu gak ada orang tua segila itu kali ya mungkin mungkin ada yang gila tapi yang gila itu bukan normal ya jadi itu teman-teman terus bukan artinya juga kita jadi gak pekerja ya jadi anak-anak kan males-malesan ini yang paulus tegur ada orang yang gak mau kerja gak males-malesan gitu ya karena burung pun dia dalam tanda kutip dia bekerja loh dalam cari makanan gitu ya kalau burung kan ya kalau dia pemakan buah-buahan dia harus terbang ke arah pohon buah-buahannya kalau dia makan ikan dia harus memburu ikan di air kalau dia makan cacing dia harus apalah mengelai istana atau mungkin matok matok pohon buat cari cacing segala macem ya itu kayak gitu dia bekerja juga basically Tuhan Yesus cuma mau bukannya kita gak bekerja tapi kita ganti kekhawatiran dengan kepercayaan oke teman-teman ya lanjut Matis 6 ayat 27 siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya nah siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya nah sehasta itu apa sih teman-teman sehasta itu hasta itu ukuran panjang ya hasta itu ukuran panjang yang pendek ya jadi kalau teman-teman tahu ada tuh ya hasta dan mil ya gitu ya kalau Tuhan Yesus pernah bilang hukum 2 mil yang kita sebut tuh mil nah kenapa gak mil kenapa pakai kata hasta nah hasta itu menurut beberapa penafsir Alkitab 45 cm atau 46 ya ada yang bilang 45 ada yang bilang 46 ya kayaknya segituan lah ya 45 cm-an lah ya kayak gitu nah itu jadi ukuran yang bisa dibilang pendek ya itu pesannya kalau zaman sehariannya kita kayak kilometer sama sentimeter ya kita gak mungkin bilang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu berapa sentimeter sih ya gak ada orang yang akan nanya sentimeter ya kita kan kalau tanya jauh beda kota beda provinsi kita akan ngomongnya kilometer nah sama kita gak mungkin bilang Jawa Tengah ke Jawa Timur tuh berapa hasta sih gak mungkin jaman itu ya kita akan ngomongnya Jawa Tengah ke Jawa Timur tuh berapa mil sih jaraknya ya berapa hari perjalanan kaki sih nah kayak gitu ya kita mesti ya nah jadi intinya apa intinya Tuhan Yesus itu mau bilang ukuran yang paling kecil aja tuh gak bisa ditambahin ya sehasta aja gak bisa apalagi semil ya makanya jadi kekhawatiran itu gak mungkin nambahin ukuran yang paling pendek ini gak bisa nambahin kekhawatiran gak bisa nambahin itu sependek-pendek itu gak bisa ditambahin ya jadi kekhawatiran itu hanya menghambat ya tidak menolong dan tidak menambah hal positif apapun satu pun gak ada ya itu poinnya Tuhan Yesus dan malah kebalikan ya ilmu medis malah menyatakan kekhawatiran itu bukanlah memperpanjang umur disitu malah memperpanjang umur yaitu sakit-sakitan jantungnya jadi lebih gak sehat lambung biasa kena lambung kena dan biasa nyambungnya ke jantung juga saya juga gak tahu hubungan lambung sama jantung apa mestinya sih gak ada hubungan tapi kebanyakan kalau orang yang hidupnya tuh kayak khawatir terus apa kalau bahasanya tuh senjo kalau temen-temen senjo terus nah itu ya jantung sama lambung biasa yang paling pertama kena terus yang lain-lain juga bisa kena juga gitu ya pokoknya sistem kebalan tubuh jadi rendah banyak penyakit-penyakit parah yang bisa terjadi kalau kita khawatir jadi malah itu ya kekhawatiran itu tadi ya gak bisa nambahin sehasta aja gak bisa itu malah memperpanjang umur malah ngurangin malah ya bukan nambahin ya jadi Matius 6 ayat 27 ngomong kayak gitu nah lanjut Matius 6 ayat 28 sampai 29 dan mengapa kamu khawatir akan pakaian perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu ini dari burung kita pindah ke bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal tapi kemegahannya eh sorry tapi dia pakaian itu lebih indah daripada Salomo sorry saya salah ngomong gak ya pakaian itu lebih indah maksudnya pakaian itu maksudnya bunganya itu lebih indah daripada pakaian-pakaiannya Salomo yang mana itu Raja Terkaya Israel sepanjang sejarah ya perak itu gak berharga bayangin dah sih perak itu lumayan sebenarnya kalau teman-teman ngerti harga logam gitu ya perak itu sebenarnya lumayan tapi di zaman Salomo perak itu gak ada harganya gitu ya kayak barang-barang murahan lah gak masalah karena saking kayanya Israel nah ini ngomongin apa teman-teman nah ini Bible tadi dikit ya agak-agak teori dikit teologis dikit nah pertama kata ladang itu dalam bahasa Yunania itu agros tapi sebenarnya agros itu artinya itu ya semua tempat di luar kota dan di luar rampung nah masalahnya adalah lareng-lareng gunung di Palestina itu ya itu dipenuhi bunga gitu ya jadi pada bulan Februar dan Maret itu lareng-lareng gunung itu dipenuhi bunga sedangkan sawah atau ladang biasanya ditemui gandum jadi sebenarnya bunga bakung di ladang itu mungkin bukan bunga bakung di ladang tapi bunga-bunga di lareng-lareng gunung sebenarnya karena kalau bunga bakung di ladang ladang itu biasanya isinya gandum bukan bunga ini cuma tafsiran doang teman-teman buat intermezzo lah buat pengetahuan aja nggak ada nggak ada kaedah juga sih sebenarnya tapi menarik lah kalau kita banyakan alkitab itu seru kayak gini-ginian hal-hal yang kita baru tahu nah bunga bakung itu singkat umurnya umurnya nggak panjang kalau bunga bakung tapi dia memperoleh pakaian yang lebih bagus dari raja terkaya Israel tanpa perlu bekerja dan memintau nah waktu itu saya sampai sampai kemarin saya mikir juga saya tanya Tuhan emang sebagus apa sih bunga bakung gitu sampai bajunya Salomo ya ini kan raja terkenal raja-raja kaya banget desainernya kalah gitu bikin baju sama bunga bakung gitu ya kalau dibandingin emang sebagus apa sih nah atau mungkin saya nggak tahu ya setidaknya untuk saat ini yang saya pahamin dan saya coba gali terus saya belum temuin jawaban yang apa teologisnya gitu tapi setelah saya remangin kalau kita benar-benar perhatiin teman-teman bunga itu kan dari bibit dari bibit sebiji gitu bisa tumbuh ada batangnya ada mahkotanya ada tengah mahkotanya itu apa namanya lupa saya namanya petulip ya apa sih namanya ya itulah saya lupa putih ya putih putih benang sari ya ya itunya lah jadi yang temen-temen tau ya kalau bunga tuh ada mahkotanya ada lingkaran di tengahnya itu saya lupa namanya biologisnya anggap lah itu ya lingkaran tengahnya itu dari sebuah biji kecil itu bisa tumbuh ada batangnya ada mahkotanya itu kan hal yang kalau temen-temen perhatiin tuh sebenarnya gak logis sebenarnya gak masuk akal makanya manusia manapun gak bisa tuh mestinya ciptain bisa gak sih ciptain sesuatu yang kecil banget tapi nanti akan tumbuh ada batangnya ada mahkotanya tanpa ada yang atur nanti dia tumbuh sendiri dia udah tau tuh pas dia tumbuh bentuknya kayak begitu tuh nah itu kan saya makanya juga bingung ketika ada orang nelitik kayak gitu masih bisa jadi ateis tuh gimana ceritanya saya juga ngerti ya karena saya pas liat kadang-kadang saya suka liat yang video-video alam gitu ya kadang-kadang ada beberapa hal alam yang sebenarnya malah bikin kita amazed gitu wah gila ini kok kalau bukan Tuhan gimana gimana gitu maksudnya gimana kayak iya tadi ya gigi bisa jadi bunga itu gimana mungkin itu temen-temen yang dimaksud bagus jadi intinya adalah bunga bakung itu yang kita kalau liat mahkotanya kalau bunga kan biasanya terkenalnya karena mahkota bunganya gitu ya mahkota bunganya itu gak bisa didesain manusia itu desainnya Tuhan manusia manapun gak akan bisa desain mahkota bunga gitu ya kecuali bunga plastik gitu ya tapi bunga yang tumbuh dari kecil cuma biji kecil bisa tumbuh jadi ada mahkota bunganya seindah itu itu cuma ciptaan Tuhan kalau ciptaan Tuhan dan itu gak bisa diambil kredit sama manusia manapun gitu ya manusia gak bisa dibilang menciptakan bunga atau gak ada manusia bisa dibilang menciptakan bunga gitu ya jadi pastinya karena itu ciptaan Tuhan ya itu itu pasti lebih bagus dibandingkan desainer manapun karena Tuhan itu desainer yang pasti di atas semua desainer gitu ya jadi mau ada si Salomon punya desainer semahal apapun sehebat apapun dia gak mungkin bisa ya ciptain sesuatu yang seindah bunga ya karena pakaian-pakaian kerajaan aja pasti kan dibuatnya dari benang-benang itu juga pasti kan ya ujung-ujungnya dari tumbuhan dan tumbuhan itu pasti juga ciptaan Tuhan juga gitu ujung-ujungnya dari Tuhan juga sebenarnya tapi maksudnya kreasinya secara kreasinya itu benar-benar bunga itu ya ciptaan Tuhan ya bukan ciptaan manusia itu gak ada manusia yang bisa ciptaan bunga jadi itu pasti lebih indah daripada karyan manusia manapun itu yang saya dapetin untuk saat ini gitu ya mungkin ada penjelasan lain mungkin ya saya nanti akan coba temuin juga tapi sebetulnya sampai belajar saya sih saya nemuinnya begitu ya Matius 6 ayat 30-32 kita lanjut jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya nah itu ya ada kata hai orang yang kurang percaya sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan apakah yang akan kami minum apakah yang akan kami pakai semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu ini tiga ayat kita gabung aja ya nah teman-teman wajar kalau bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam khawatiran sebab mereka tidak mengenal bapak di surga pernah gak sih kita kayak disindir orang yang entah itu Kristen atau bukan kebanyakan mungkin orang yang bukan Kristen suka nyinggir kita gitu ya lalu kayak hidup lu kayak lu gak punya Tuhan aja pernah gak sih begitu yang saya pernah apa sih lu khawatir kayak gak punya Tuhan aja sejujurnya nyebelin gitu ya pasti secara manusia kita akan bilang itu nyebelin sindiran yang menyebalkan gitu tapi kalau kita renungin dari ayat ini sebenarnya ya itu teguran yang bagus dan Alkitabiah juga sebenarnya Alkitabiah juga iya dong mesti kita kalau kenal Tuhan kita gak perlu bertindak seperti orang yang gak kenal Tuhan mestinya jadi kalau ada yang negur seri ada yang ngindir kita begitu baik dengan motivasi apapun motivasi biasa buruk ya tapi kalau ada yang ngomong gitu ke kita ya bersyukur itu jangan-jangan mereka dipakai Tuhan buat balikin kita supaya kita benar-benar percaya penuh sama Tuhan dan kita gak usah tenang khawatir lah ya misalnya kayak ah lu apa sih gitu aja gak sabaran kira gak kenal Tuhan aja nah kalau digituin sama ya ketika itu jadikan itu alarm oh aku harus semakin serupa dengan Kristus ya gitu ya jadi kalau ada kesindiran kayak gitu jadikan itu malah apa ngomongin alarm lah buat kita nah dan itu Bapak tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintai ini juga Tuhan Yesus yang ngomong Bapak tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya jadi ya teman-teman pasti tahu bedanya kebutuhan sama keinginan ya kebutuhan itu pasti dipenuhi Bapak bahkan sebenarnya kalau kita kita teliti keinginan kita pun bisa 100% dipenuhi Tuhan dengan syarat dengan syarat ketika hati kita udah selaras sama firman Tuhan hati kita udah selaras sama hati Tuhan ya ya Tuhan Yesus bilang apa tinggallah di dalam aku dulu ya tinggal di dalam Tuhan Yesus dulu nanti semua yang kita minta ya itu kan semua kita minta semua keinginan kita karena kenapa ketika kita tinggal dalam Tuhan semua keinginan hati kita juga pasti nanti akan sesuai dengan keinginan hati Tuhan nah kalau keinginan kita udah sesuai dengan keinginan Tuhan ya kita minta apapun pasti Tuhan kabulin lah, kan udah sesuai dengan keinginan Tuhan paham ya teman-teman jadi keinginan kita aja bahkan bisa dikabulin Tuhan gitu, apalagi kebutuhan kita jadi kita gak perlu khawatir yang tentang makan gitu, kayak tadi ya ya kalau emang misalnya Tuhan biarin aku kelaparan, yaudah aku puasa kalau emang aku dibiarin puasa, yaudah aku mati kelaparan, tapi gak mungkin itu kejadian gak mungkin kita mati kelaparan, apalagi ketika kita lakuin kendak Tuhan gitu ya, ini jadi, biarkan ini jadi teguran buat kita, apakah kita jangan-jangan hidup kayak orang yang gak kenal Tuhan nah, ini dia, ayat yang paling terkenal dari semuanya mungkin ya mati senem ayat 33, tetapi carilah dahulu, nah ini tadi yang kita bahas ya, kenapa judulnya apakah yang kamu cari padahal bicara tentang kekhawatiran, nah saya baru tahun lalu juga, ya saya baru tahun lalu nyadar gitu ya, mati senem ayat 33 ini ayat yang terkenal, tapi kok kayaknya gak pernah disambung-sambungin sama kekhawatiran ya padahal itu satu perikep loh ya, jadi tata ada hubungan ya teman-teman ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu nah, ada kata dahulu ya, kata dahulu misalnya ini ya kata dahulu ini bicara tentang prioritas prioritas utama jadi sebelum semuanya sebelum yang lain, ya ini lakuin ini dulu, carilah dulu gitu ya, prioritas paling utama dan disini ada kata kerajaan Allah nah, kalau teman-teman suka baca Alkitab gila-gilaan kayak saya teman-teman akan perhatiin di kitab Matius itu jarang pakai kata kerajaan Allah ada, ya tapi jarang pakai kata kerajaan Allah pakainya biasanya kerajaan sorga ya, bukan kerajaan Allah nah, kerajaan Allah ini kalau kita refer apa ngomongnya? refer itu bahasa Indonesia apa sih? kalau kita apa ngomong bahasa Indonesia itu ya? refer ya kalau kita referensikan gitu ya kalau kita referensikan ke perkataan Tuhan Yesus nah, kerajaan Allah ini kita bisa temuin di percakapan sama Nicodemus ya, Nicodemus ya, itu mengacu gitu ya kerajaan Allah itu mengacu ke kitab Yohanes 3 ya, Yohanes 3 Yohanes 3 itu percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus dimana ada yang terkenal gitu ya Yohanes 3, 16 karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ya melakukan anak yang tunggal gitu ya teman-teman tau mesti ya ayat itu kata kerajaan ini bicara tentang kelahiran baru sebenarnya ya, kelahiran baru jadi kita harus jadi orang yang lahir baru ya, jadi warga kerajaan Allah dan kebenaran ya nah, kebenaran disini kan kalau teman-teman ngerti bahasa Inggris kebenaran itu juga bisa dua itu bisa truth ya kayak truth-nya Tuhan Yesus way truth and life jalan kebenaran dan hidup truth ya T-R-U-T-H atau bisa juga righteousness ya bisa truth bisa righteousness nah, menariknya di bahasa Inggris ya, kebenaran disini bukan pakai kata truth tapi pakai kata righteousness jadi intinya adalah hiduplah yang benar ya, kalau teman-teman gimana jelasin ya saya juga gak tau ya righteousness tuh bahasa Indonesia nya gimana tapi sebab kalau di bahasa Indonesia nya dua-duanya kebenaran gitu tapi ya truth itu tuh apa yang ngomongnya ya kebenaran gitu tapi righteousness itu tuh lebih ke perbuatan benar lah mungkin ya kalau bahasa Indonesia gampangnya gitu perbuatan benar gitu jadi intinya jadilah orang yang lahir baru keluarga kerajaan Allah ya intim dengan Tuhan segala macem dan lakuin hal yang benar di hidup kita ya lakuin apa yang berkenan di hati Tuhan kayak kira begitu nah jadi ya hidup lah yang berkenan bagi Allah intinya gitu lah ya hidup lah yang berkenan bagi Allah intim sama Tuhan jadi berkat selalu lakuin yang benar segala macem maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kadang-kadang kita suka fokusnya di itu doang tuh dikatati ditambahkan dong wah semua akan ditambahkan kepada kita iya tapi ada syaratnya syaratnya tuh dahulunya lagi jadi dulu prioritas utama lakuin apa yang berkenan bagi Tuhan dan baru nanti kita gak perlu khawatir ya dan menariknya gini teman-teman ketika kita memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun kita gak akan punya waktu buat khawatir mestinya ya gak sih kalau kita udah fokus sama pekerjaan Tuhan kita lakuin oh Tuhan Tuhan pengen aku hidup kayak begini yaudah aku fokus kerjaan itu dan aku gak perlu khawatir ya gak punya waktu lagi ya bukan gak perlu khawatir gak punya waktu bahkan gak punya waktu buat khawatir jadi gitu teman-teman kenapa kita kalau fokus sama Tuhan kita gak bakal fokus sama hal-hal kayak makanan ya tanpa perlu kita fokus pun ya Tuhan akan sediain itu tadi ya Bapak tahu semua kebutuhan pengikutnya bahkan keinginan anaknya dia tahu dan bahkan akan kabulin apalagi kebutuhan oke itu teman-teman prinsipnya gitu prioritas kan kerajaan Allah dan kebenerannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu nah aku mau ngajak teman-teman kita renungin apa sih kadang-kadang yang suka manusia cari ya emang kita bisa gak sih mencari yang lain dahulu sebelum kerajaan Allah gitu ya kesana ya nah ada teman-teman ya contoh alkitabiah bahkan dilakuin oleh tokoh-tokoh yang sebenarnya wow gitu ya tapi kenapa mereka bisa gak mencari dahulu kerajaan Allah nah apakah yang kamu cari satu kita bisa belajar tata adek orang yang mencari kehormatan dan perlakuan istimewa dan ini dilakukan oleh dua orang yang sebenarnya sangat terhormat ya siapakah itu teman-teman kalau tahu dia adalah dua dari dua belas rasul yaitu Yaakobus dan Yohanes maku 10 ya 3.5-4 lalu Yaakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya guru kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami jawabnya kepada mereka apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu nah itu ya teman-temannya kata kunci disitu apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu wah ditanya kayak gitu sama Tuhan Yesus lalu kata mereka perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirmu tapi kata Yesus kepada mereka kamu tidak tahu apa yang kamu minta dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus keterima jawab mereka kami dapat Yesus berkata kepada mereka memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berat memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan mendengar itu ke sepuluh menurut yang lain menjadi marah kepada Yakubus dan Yohanes menarik ya teman-teman kan mestinya kita minta untuk duduk di sebelah Tuhan itu kan hal yang baik you know ketika kita minta aku pengen duduk di sebelah setan itu kan baru permintaan yang akan Tuhan benci tapi ketika kita minta duduk di sebelah Tuhan Yesus itu kan mestinya permintaan yang kerahani ya kan permintaan yang kerahani tapi kalau teman-teman lihat nih saya gak santumin seayatnya tapi setelah ini pun Tuhan Yesus negur negur Yaakubus dan Yohanes dengan kamu tau gak sih pembesar-pembesar di dunia ini tuh maunya dilayani kamu kalau mau jadi yang terbesar kamu harus melayani tapi kayak-kira Tuhan Yesus ngomong kayak gitu lah nah intinya apa Tuhan Yesus lagi menegur Mekra ini sebenarnya minta kayak gini walaupun takkan wujudnya rohani ya tapi sebenarnya motifnya itu lebih ke gitu pengen dipuji ya pengen dapet kedudukan pengen dapet kekuasaan kekuasaan karena hidup di sebelah Tuhan Yesus dan juga pastinya perlakuan istimewa ya ini dilakuin oleh dua orang dari dua belas rasul ya dua belas rasul itu menurut saya tuh predikat yang paling 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 terhornat di sepanjang sejarah manusia bayang gak sih lu bisa disebut nama lu di dua belas orang yang paling deket sama Tuhan Yesus gitu itu kan predikat yang luar biasa sebenarnya tapi tata punya predikat rasul aja permintaannya bisa begini ya seremnya begitu teman-teman nah lanjut yang kedua apa yang kamu cari hikmat ada orang yang cari hikmat nah kalau ngomong hikmat mungkin teman-teman tahu siapa yang dimaksud tokohnya ya itu orang paling menghikmat sepanjang sejarah manusia mestinya selain Tuhan Yesus Tuhan Yesus ya gak usah ditandingin gitu ya nah tapi manusia selain Tuhan Yesus yang paling menghikmat sepanjang sejarah ya ini Salomo ya satu raja-raja tiga lima sampai sembilan nah itu pas Salomo dapat penampakan Daya Tuhan di Gibbon itu Tuhan menampakan diri kepada Salomo dan mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah minta lah apa yang hendak kuberikan kepadamu nah itu katanya sama gitu ya ditanya Tuhan loh minta apa yang hendak kuberikan kepadamu lalu Salomo berkata engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia benar dan jujur terhadap engkau dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini maka sekarang ya Tuhan Allah ku engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan terkira banyaknya maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini nah ada kata ini teman-teman untuk kata menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat dan memang terbukti ya Salomo itu dari kalau teman-teman tahu teman-teman baca sendiri ya kalau kepanjangan tentang kasus ibu yang salah satu anak yang mati rebutan ini anak siapa segala macam itu benar-benar sesuatu yang jenius dari Salomo itu pintar banget lah sebagai hakim itu hebat dan emang Salomo itu diberkahi oleh hikmat karena emang hikmat dan dapat daya Tuhan nah tapi teman-teman yang lucunya adalah salah satu kekurangan dari sini salah satu kekurangan dari sini adalah dia bisa tahu yang baik dan jahat diantara umat Israel tapi dia nggak bisa bedain baik dan jahat ketika dia nyembah berkala masa sih nyembah berkala dia nggak tahu itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan ya jadi mungkin mungkin ya mungkin dia bisa hikmat itu bisa menilai orang lain tapi dia nggak bisa menilai diri sendiri mungkin ya mungkin tapi intinya nata minta hikmat itu juga belum itu sesuatu yang baik loh teman-teman ya karena Salomo minta hikmat jatuh ujung-ujungnya gitu jadi minta hikmat belum tentu sesuatu yang baik terus kita juga bisa ketiga mencari Tuhan ya ini udah keren gitu mencari Tuhan tapi dengan motif yang terselubung motif yang udah motif yang lain lah gitu ya motif yang lain motif yang nggak baik nah salah satu contohnya adalah ini yang mungkin teman-teman bingung ini kira-kira ayat apa yang bisa ini ayat teman-teman masih tahu lah cerita ini itu adalah ayat disini nih ketika Tuhan Yesus mau ditangkep lucu ya kok bisa kesini tapi benar ketahuan baca sendiri ya nah ketika Judas juga kesitu dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang faksi lengkap dengan lenter, rasuluh, dan senjata maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka siapakah yang kamu cari Yesus dari Nazareth kurang rohani apa gitu siapa yang kamu cari Yesus tapi dengan motifnya apa motifnya dengan motif ngebunuh gitu ya parah gitu katanya kepada mereka akulah dia sudah semihianati dia berdiri juga disitu bersama-sama mereka ketika ia berkata kepada mereka akulah dia mundurlah mereka dan jatuh ke tanah maka ia bertanya pula siapakah yang kamu cari kedua kali tanya masih jawabnya Yesus dari Nazareth jawab Yesus setelah kukatakan kepadamu akulah dia jika aku yang kamu cari biarkanlah mereka ini pergi jadi kita ngomong kita cari Tuhan pun jangan-jangan motif kita ya mungkin motif kita gak mau bunuh Tuhan gitu tapi motif kita mungkin bisa yang lain walaupun kita oh Tuhan 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 dan saya udah udah cukup banyak melihat gitu ya orang ngaku-ngaku pelayanan di gereja dan ternyata ya pelayanan itu akhirnya ujung-ujungnya ngakuin sesuatu ya sesuatu gitu ya lakuin sesuatu dalam gereja bukan melayani Tuhan nah jadi menurut saya kata pelayanan itu sedikit dilecehkan ya kata pelayanan itu dilecehkan makanya saya juga jarang saya pakai kata pelayanan karena menurut saya artinya itu udah lain gitu kita lakuin sesuatu dalam gereja walaupun itu kita gak dengan motif cinta Tuhan itu disebut pelayanan ya jadi ya bisa aja kita nyari Tuhan seakan-akan kita nyari Tuhan tapi kita punya motif yang tidak menyenangkan hati Tuhan ini salah satu contohnya sebenarnya banyak sih kalau kita mau cari gitu ya nah keempat nah ini baru yang benar ya kerajaan Allah dan kebenarannya nah ada satu opa-opa gitu ya ada satu opa-opa yang pengajar yang hebat gitu ya salah satu legend juga di Indonesia dia pernah hubungin itu dengan ini kalau teman-teman tahu ada yang namanya Bartimeus pengemis buta yang ada di kitab Markus ya Markus 10 ayat 51 itu ya pasti Tuhan yang saya tanya kepada dia apa yang kau kehendaki supaya aku membuat bagimu jawab orang buta itu raguni supaya aku dapat melihat ya jadi ini pengemis buta di pinggir jalan teman-teman pengemis buta di pinggir jalan dan kalau kita bandingin sama 12 eh sorry kita bandingin sama Yakobus Yohanes yang mana itu 2 dari 12 murid Yesus ini jomplang banget teman-teman ya mereka tuh kayak terhormat banget wah diakui sebagai 12 murid Yesus tapi ketika permintaannya dibandingin sama pengemis buta di pinggir jalan wah jauh jauh yang satu minta kehormatan yang satu lagi minta supaya dapat melihat bisa gak sih kita kalau ditanya Tuhan kita bisa juga jawabnya kayak gini aku pengen melihat melihat apa ya melihat Tuhan melihat kemurahan Tuhan melihat keselamatan yang dari Tuhan melihat jeritan orang-orang yang butuh gitu ya kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di bumi aku pengen lihat semua yang kau kerjakan di bumi misalnya kita punya hati kayak begitu ya dan ini renungan buat kita semua kalau ada pertanyaan gini apa yang kamu ingin Tuhan membuat untukmu jawaban pertama kita akan nentuin hati kita dimana jawaban pertama kita jawaban pertama loh ya bukan jawaban nanti oh memang gue udah tau nih jawabnya gue harus tau nih oh gue jawabnya harus Tuhan gitu ya lebih dari semuanya ya itu kalau kita mau jujur mungkin sebelum kita dengar sesi ini sesi ibadah ini ya mungkin jawaban kita nomor satu bukan itu ya mungkin oh aku pengen bebas dari utang aku pengen apa segala macem nah itu udah nunjukin jawaban kita tuh nunjukin hati kita tuh ada dimana apa yang paling kita cari jawaban kita akan nunjukin itu makanya teman-teman intinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya tadi maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu jangan cari kehormatan jangan cari hikmat mungkin dan jangan cari apa tadi cari Tuhan dengan motif yang aneh-aneh motif yang negatif ya pokoknya gitu teman-teman teman-teman paham lah misalnya disini carilah dahulu kerajaan Allah pertama itu mencari untuk menjadi taat kepada Allah semua firman Tuhan kita taatin terus juga kerajaan itu bicara tentang otoritas dan pemerintahan Allah sebagai raja kalau kita menjadikan Allah sebagai raja hidup kita mestinya akan berubah kita akan lebih biarin Tuhan yang take control kita bikin rencana bisa gak bisa tapi dengan kita gak bikin rencana terus kita bilang Tuhan boleh gak rencana ini Tuhan kebanyakan kita kalau udah ada maunya kita tanya Tuhan boleh atau gak kita beritahu oh Tuhan pasti gak boleh lah kita suka begitu tapi bisa masih kita libatin Tuhan juga libatin Tuhan dalam perencanaan kita gak cuma kita bikin sendiri terus kita tanya Tuhan gak ACC gitu ya kalau Tuhan rajanya Tuhan yang bisa pegang kendali dan ya itu kita carilah kerajaan Allah Allah akan berikan apa yang diperlukan untuk hidup jasmani pengikut-pengikutnya gak ada orang yang taat firman itu kebutuhannya gak dipenuhi sama Allah ya ini sebenarnya teman-teman sama urutannya kayak doa bapak kami ya doa bapak kami ya teman-teman ya jadi datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu dulu baru berilah kami makanan yang secukupnya gitu ya urutannya harus gitu tuh datanglah kerajaan Allah dulu jadilah kendaklah dulu baru minta yang lain oke nah dan ini intermezzo aja teman-teman ya ini satu karunia yang tidak akan pernah bisa disalahgunakan adalah karunia menyenangkan hati Tuhan ya ini berhubungan dengan carilah dahulu kerajaan Allah teman-teman kenapa kayak tadi Salomo minta karunia hikmat loh itu karunia yang hebat banget ya tapi tata karunia hikmat bisa disalahgunakan juga sebenarnya gak usah karunia hikmat lah karunia kesembuhan saya tahu kasus dimana orang yang dipakai Tuhan buat kesembuhan gila-gilaan tapi dia pakai itu buat bawa miliaran gitu ya bawa miliaran duit demi dapet uang gitu dan emang karunia tetap jalan gitu jadi itu bisa disalahgunakan ya karunia-karunia roh karunia apapun itu bisa disalahgunakan tapi ada satu karunia yang gak mungkin bisa disalahgunakan ya itu karena menyenangkan hati Tuhan kita pakai karunia hikmat tadi kayak Salomo bisa gak kita menyedihkan hati Tuhan ya bisa aja kalau kita pakai itu salah nah tapi kalau karena menyenangkan hati Tuhan gimana caranya kita bisa menyedihkan hati Tuhan ya namanya karunia menyenangkan hati Tuhan kalau menyedihkan hati Tuhan berarti itu bukan karunia menyenangkan hati Tuhan Jadi, satu karunnya yang bahkan pernah bisa disalahgunakan oleh manusia adalah karunnya menyenangkan hati Tuhan. Terakhir, ayat terakhir Matis 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katanya teman-teman, ada yang bilang kita itu hidup cuma tiga hari. Cuma ada tiga hari di hidup kita. Nah, kemarin, hari ini, dan besok. Dan di antara kemarin, hari ini, dan besok, cuma hari ini, lebih tepatnya detik ini, detik ini, yang kita bisa lakukan sesuatu. Jadi, kita nggak bisa buat apa-apa tentang kemarin, kita juga nggak bisa buat apa-apa dulu, buat besok. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hari ini. Jadi, itu teman-teman. Janganlah khawatir akan hari besok karena kita pun nggak bisa lakukan apa-apa buat hari besok dulu nih. Sebelum besok nyampe, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi, fokus di hari ini. Banyak orang yang khawatir masa depan sampai dia nggak fokus hari ini. Nah, itu juga salah. Dan makanya teman-teman, sekali lagi ya. Ini udah bukan pertama kali Tuhan Yesus bilang ini. Janganlah kamu khawatir. Jadi, ini perintah. Kalau kita khawatir, berarti kita lagi melanggar perintahnya Tuhan Yesus. Kita melanggar perintahnya Tuhan Yesus, berarti kita dosa. Nah, jadi kekhawatiran itu adalah salah satu dosa, teman-teman. Benar ya? Ada namanya dosa kekhawatiran. Khawatir itu bentuk dosa. Jadi, jangan sampai kita hidup dalam kekhawatiran. Karena itu melanggar perintah Tuhan Yesus. Kita masuk ke dosa. Nah, jadi, sebuahnya, kekhawatiran adalah bukti bahwa kita belum memprioritaskan mencari Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan orang yang memprioritaskan mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, seharusnya nggak mungkin fokus sama hal-hal lain setelah menyenangkan hati Tuhan. Nggak mungkin fokus sama makanan, nggak mungkin fokus sama, oh nanti bidinya gimana, nanti tinggal di mana, segala macam. Karena fokusnya selalu memprioritaskan, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Amin? Yuk, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami. Hari ini bisa dengar firman-Mu tentang jangan khawatir. Yang kita tahu, Tuhan, kata kekhawatiran itu adalah bukti bahwa kami belum memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya. Hari ini kami sudah belajar, Tuhan, bahwa ketika kau tanya kami, apa yang kami cari, apa jawaban kami, Tuhan? Apakah kami mencari Engkau lebih dari segalanya? Apakah kami benar-benar memberitaskan Engkau lebih dari apapun di hidup kami, Tuhan? Dan biarkan itu, Tuhan, jadi teguran buat kami malam ini. Nanti sebelum tidur, Tuhan, biarkan kami kandungin masing-masing dengan Engkau, Tuhan, pribadi, dengan pribadi, dengan Engkau, Tuhan, berduaan aja dengan Engkau. Apakah ada hal yang masih kami khawatirkan? Dan jangan-jangan, Tuhan, memang kami belum percaya penuh kepadamu dan kami belum lakukan apa yang jadikan dakmu di hidup kami. Ya, Tuhan, nyatakanlah apa yang jadikan dakmu di hidup kami. Biarkan kami fokus, Tuhan, menjalankan apa yang jadikan dakmu di hidup kami. Dan kami tahu, ketika kami tetap bertanggung jawab juga, Tuhan, kami tetap bekerja yang baik. Kami tetap mempertaskan Engkau lebih dari apapun. Kami tahu kami tidak telah khawatir akan apapun. Ya, Tuhan, biarkan firman-Mu ini jadi permangan buat kami malam ini. Dan kami tahu, Tuhan, ketika kami mengenangkan ini, kami ubah sikap hati kami. Kami mulai mencintai Engkau lebih lagi. Kami tahu hidup kami juga pasti akan berubah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!